Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Emma Cainingrum dari Kimia Universitas Diponegoro Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai pengaruh penambahan katalis pada laju reaksi Katalis, katalis adalah suatu set yang ditambahkan pada reaksi kimia dengan tujuan untuk mempercepat laju reaksi Katalis, katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktifasi suatu reaksi sehingga reaksi mudah berlangsung Macam-macam katalis, homogen dan heterogen Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dalam reaksi Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase yang berbeda dengan reaksi Nah, pada percobaan kali ini, kita akan membahas dan melakukan salah satu peranan katalis heterogen pada perkaratan besi Alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada asam cuka, gelas plastik, pelip besi, pemutih, dan air Pada percobaan ini, kita memiliki dua gelas plastik Yang satu, kita isi kelip besi dengan air Yang satu, kita kasih kelip besi dengan menambahkan air, asam cuka, dan pemutih Langkah yang pertama, yaitu masukkan tiga kelip besi pada masing-masing gelas plastik Langkah yang kedua, setelah penambahan melibisi pada masing-masing gelas Maka gelas satu ditambahkan air, gelas dua ditambahkan air, asam cuka, dan pemutih Langkah ketiga, yaitu biarkan dua gelas plastik Dalam keadaan terbuka selama 15 menit Didapat bahwa pada gelas satu, belum terjadi perubahan pada klip dan larutan Sedangkan pada gelas dua, sudah terjadi perubahan Yaitu larutan berubah menjadi kemerahan dan timbul gelembung udara pada larutan Pada gelas satu, tanpa penambahan asam cuka dan pemutih Didapatkan bahwa warna larutan masih putih bening Hal ini menunjukkan bahwa reaksi perkeratan belum dimulai Sehingga reaksi berlangsung cukup lambat dan lama Sedangkan pada gelas nomor dua, dengan penambahan cuka atau asam asetat dan pemutih Dapat diamati bahwa warna larutan yang semula putih bening menjadi merah kecoklatan Hal ini menunjukkan reaksi perkeratan mulai berlangsung pada klip besi Selain itu, didapati bahwa terdapat gelembung udara yang banyak pada klip besi dan dinding gelas Hal ini juga menunjukkan terjadi proses oksidasi besi Reaksinya adalah sebagai berikut Yaitu antara besi dengan pemutih Yang akan menghasilkan oksida besi dan natrium kloridem Pada reaksi tersebut, besi mengalami oksidasi Sedangkan pemutih sebagai set pengoksidasinya Sebenarnya, air dan oksigen berperan juga dalam proses oksidasi besi Atau dalam perkeratan besi Pada reaksi ini juga, penambahan cuka atau asam asetat Yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7 Bertindak sebagai katalis reaksi Hal tersebut dikarenakan bahwa Semakin rendah pH atau semakin asam Maka peristiwa korosi akan cepat berlangsung Karena oksidasi pada besi juga semakin besar Oleh karena itu, dengan penambahan asam asetat atau juka Maka akan menyebabkan pH kurang dari 7 Sehingga oksidasi besi cepat berlangsung Dan perkeratan mudah terjadi Dari percobaan sederhana yang telah saya lakukan Maka dapat diambil kesimpulan Yaitu penambahan pemutih dan cuka Dapat mempercepat tajuan reaksi perkeratan pada besi Sekian percobaan sederhana dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax